hai hai oke dulur sahabat YouTube dimanapun anda berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah disini saya akan memperlihatkan desain rumah yang masih mentah ya tulur ya dengan berukuran 8 x 12 meter ini masih mentah ya tulur ya ini pandangan dari depan yang seperti ini kurang lebihnya dan ini teras berukuran kurang lebihnya 3,5 meter ya dulu ya kali 8 tingginya kurang lebih 3 meter koma 5 ya lebar 8 meter kali 3 meter koma 5 untuk tinggi rumah ini full ya 5 meter dan untuk kanopi yang paling bawah ini ya paling bawah lebarnya 30 cm yaitu untuk lebarnya untuk tebalnya kurang lebih ada 8 cm dan untuk kanopi yang nomor dua dari bawah ya lebarnya 40 cm untuk yang paling atas kurang lebih 50 cm 50 cm maksudnya untuk lebarnya ini seperti ini untuk tiangnya tiangnya ini ini kurang lebih ada 35 cm ini masih mentah ya tulur ya untuk tiangnya juga ini kurang lebih seperti ini untuk teras depan ini ya nah sekarang kita ada di ruangan ruang tamu ya dengan ruang tamu berukuran 8 meter kali 3 meter koma lima ya tulur ya ini untuk ruangan ini ruang tamunya ini ya tulur ya nah seperti ini ini ngetrap dan untuk lorongnya ini lebarnya 180 cm ya tulur ya ini ini ada ruang bebas disini untuk ukuran ruang bebas 3 meter setengah kali 3 meter 40 cm ya tulur ya ini ruang keluarga ataupun ruang bebas ya tulur ya ini seperti ini nah ini terus ada kamar utama ini kamar utama sekalian kamar tidur utama ya ini tulur ya maksudnya dengan berukuran 4 meter kali 3 meter 40 cm ya tulur ya sekalian kamar mandi ini ya tulur untuk kamar mandinya berukuran 160 cm kali 2 meter ini tulur ya sekalian kamar mandi ini ya untuk ketinggian kurang lebih ini sama 5 meter ya kurang kurang lebihnya seperti ini ya tulur ini sekalian dipasang pipa ini sudah disesuaikan untuk kloset ya nanti ya ini kurang lebihnya seperti ini 160 cm kali 2 meter ini kamar tidur terus kita lihat kamar tidur belakang ya yang nomor 2 ini nomor 2 untuk berukuran ini berukuran 2 meter kali 3 meter 40 cm ya tulur ya ini untuk kamar nomor 2 ini kamar tidur tengah ini ya tulur ketinggian sama ketinggian sama 5 meter terus kita lihat lagi ke kamar belakang ini ya tulur ya kamar belakang dengan berukuran 2 meter setengah kali 3 meter 40 cm ya ini kamar belakang jadi kamarnya itu ada 3 ini ketinggian juga sama nah kurang lebihnya seperti ini ya tulur ya masih mentah terus kita lihat lagi untuk dapur ya ini dapur ada dapur dengan berukuran 3 meter kali 3 meter 40 cm ini 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 rencana untuk dapur ini ya belakang ketinggian juga sama 5 meter nah kurang lebihnya seperti ini dan untuk pemasangan batannya ya cukup rapi sekali kalau menurut saya ini ya terus kita kembali lagi ke depan ini ruang tamu yang tadi dengan berukuran 3 meter 3,5 x 8 meter ya terus kita lihat ke samping ini samping luar nah ini seperti ini nah ini tampilan dari depannya ya tulur ya dari depan untuk kelihatan untuk lorong tuh ya berukuran 180 cm ini ruang tamu ini ruang tamu tampilan dari depan ini ya nah kurang lebih seperti ini untuk pintu ini ya pintu utama kurang lebih ini tingginya 2 meter setengah dan untuk lebarnya kalau tidak salah ini 1 meter 40 cm belum nggak salah ya ini teras depannya seperti ini nah seperti ini ya tulur ya ini terasnya deck ya ini deck sampai atas nah ini ini posisinya ngetrap seperti itu ya jadi ruang tamunya itu sedikit agak rendah nah ini ketinggian juga sama tinggi rumah 5 meter dengan atasnya itu kuda-kuda cor semua ya tulur ya itu kuda-kuda semua cor yang kayu cuma yang reng usuk reng sama usuk aja ya tulur nah ini nah ini paknya yang punya rumah oke tulur semangat-semangat yang punya rumah TKI Malaysia ini rumahnya Mas TKI Malaysia tulur ya ini masih di sekitaran dalam nah terus kita masuk lagi ke atas naik ke atas ya ini tampilan untuk kuda-kuda cornya tulur ya dengan berukuran 11 x 15 cm ya untuk balok belantarnya ini ya ini kalau untuk tiangnya tiangnya tengah ini ya tiangnya tengah dengan berukuran 20 x 10 cm nah seperti ini ya jangan lupa untuk dikasih besi-besi nanti ini sebagai penguat kayu ya kayu penguat kayu tipis ya nah ini nanti untuk penyangga itu usuk sama reng ya usuknya yang utama usuk jadi di jebet sama ini besi-besinya ini nah kurang lebih seperti ini dan untuk ketinggian ya tinggian gunungan ini ya ketinggian gunungan seperti ini ini disesuaikan juga sama lebarnya rumah ya tulur ya jadi selera aja ada yang 1 meternya itu 40 cm ada yang 1 meternya itu 35 cm kalau disini ketinggian kurang lebihnya 3 meter 60 cm untuk ketinggian ini ya gunungan ya tulur ya atau kuda-kudanya ini 3 meter 60 cm kurang lebihnya ini pembuatannya cukup rumit sekali ya nah seperti ini karena semuanya ini cor ya tulur ya tidak pakai kayu nah seperti ini nah seperti ini ya tulur ya dan untuk sampingnya ya jadi airnya itu tidak datuh kebawah ya ini ada talang ya samping dibuatkan talang talang beton jadi airnya dari genteng itu jatuh ke talang cor ini ya tulur ya nah ini ini pembuatan cukup rumit sekali nah tapi hasilnya ya lumayan ya tulur ya nah ini untuk kayu-kayunya seperti ini ya tulur ya untuk sebagai nanti penyangganya pusok kalau tebalnya 4 cm kalau tidak 5 cm ya ini ya ini ini terasnya dari depan atau deck teras ini nah tempatnya kurang lebihnya seperti ini dan setiap deck ini ya dikasih besi-besi nah ini tampilan dari atas kita lihat yang bawah nah seperti ini ini semuanya pakai cor untuk kuda-kudanya ini pasang ada pisang-pisang ya ini karena akan menaikkan kap ya kalau bahasa jawanya atau menaikkan atap ini sekalian menaikkan atap ya jadi ini sudah tradisi dikasih kurang jawa ya ini ya nah seperti ini nah ini sudah dipasangi rang usuk ya tulur ya dengan berukuran untuk usuknya ini 4 cm x 6 cm ya untuk jarak jarak usuknya ini kurang lebihnya ada 30 cm dan untuk rang ya rang kayunya ini berukuran 4 cm x 2 cm setengah jarak disesuaikan sama ukuran genteng ya tulur gentengnya itu biasanya kan berbeda-beda biasanya ini ada 29 cm ada yang 30 cm seperti itu dan disesuaikan juga sama ukuran genteng kalau untuk ini rang rangnya ini nah ini jadi keliling itu pakai talang cor ya tulur ya talang cor oke disini saya akan membahas ya untuk cakar ayam ya yang bawah cakar ayam yang bawah ini ya dengan berukuran 90 x 90 90 x 90 untuk besinya ukuran 12 full sama 10 full untuk kedalaman cakar ayam kurang lebihnya ada 1 meter 20 cm ya tulur ya untuk kedalaman cakar ayam untuk rumah ini ya rumah ketinggian 5 meter dengan dinding bataku dengan besi berukuran 12 full sama 10 full jadi untuk pembuatan ini ya untuk pasangan pemasangan batanya mungkin sudah ada di videonya di bawah ya dan ini cara untuk pembuatannya tidak di video karena tempatnya itu cukup tinggi sekali ya tulur ya jadi tidak sempat untuk bikin video jadi saya bikin yang sudah siapnya seperti ini 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 tinggal memotong dirapikan dan untuk rangnya ini harus di benang ya tulur ya di benang jadi untuk pemasangan cukup mudah dan cukup cepat sekali nah kurang lebihnya seperti ini oke tulur mungkin sekian dulu ya semoga ini bermanfaat jangan lupa untuk di like sebanyak-banyaknya ya agar kami lebih semangat lagi membuat video-video tentang bangunan oke mungkin sekian dulu terima kasih banyak yang sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati